Intro Halo semua, kembali lagi di channel Bangblek Kali ini Bangblek mau berbagi resep stok ayam frozen Yang sangat praktis ketika lagi magur Untuk cara membuatnya ikutin terus ya Besti Disini Bangblek menggunakan 500 gram sayap ayam Kemudian Bangblek potong menjadi 2 bagian Untuk bumbunya Bangblek memasukkan 4 siung bawang putih cincang Setengah sendok makan garam Setengah sendok teh kaldu ayam Setengah sendok makan ketumbar bubuk Setengah sendok makan merica Satu sendok makan saus tiram Satu sendok makan saus kedelai Satu sendok makan saus sambal Satu sendok makan cabai bubuk Kemudian kita aduk sampai rata Setengah sendok makan Setengah sendok makan Setengah sendok makan Setengah itu kita tambahkan tepung maizena Disini aku menggunakan 5 sendok makan Atau bisa dengan sesuai selera Setengah itu kita aduk rata Yang terakhir Bangblek masukkan lada hitam Bisa sesuai selera aja ya Besti Jika sudah tercampur rata Step selanjutnya kita kukus Kita siapkan panci untuk mengukus Disini Bangblek menggunakan alas daun pisang Setelah itu kita susun ayam yang sudah diberi bumbu tadi Setelah itu kita kukus Kurang lebih selama 15-20 menit saja Besti Oke Besti Kurang lebih hasilnya seperti ini ya Setelah matang Bisa kita simpan di dalam wadah Dan ditaruh di freezer Atau bisa langsung digoreng juga bisa Besti Disini Bangblek mau menggoreng ayam yang sudah matang Dan sisanya Bangblek simpan di dalam freezer Untuk stok dikala Kalau kita lagi mager Besti Jangan lupa dibalik ya Besti Biar matang berata Sudah jadi Nah kurang lebih kayak ini ya Besti Dijamin ini rasanya enak banget Jadi tepung yang menempel pada ayam ini Rasanya gurih banget Besti Kalian wajib coba Stok ayam Ala Bangblek Oke Besti Sampai disini dulu ya Masak-masak bareng Bangblek Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa dibagikan juga ke sosial media yang Besti punya Sampai jumpa di next video Bye-bye